hai 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 baik lagi guys sama Admin Dane Motor kali ini kita mau nge-review mohon maaf biasa ini ada bambang-bambang ganteng nih di belakang nih ganggu aja hidupnya jadi gini guys ini perdananya Dane Motor lagi mau nge-review sekarang udah studio baru eh sekarang udah ada tuh logo Dane Motor temboknya iya ininya baru ininya baru nah karena studio baru makanya kita review juga produk baru nggak kalah jadi yang di depan gue sekarang itu ada empat part yang sebenarnya satu tipe cuman beberapa tipenya ada dua yang berbeda tapi dengan satu brand yang sama Hai gue udah di depan di belakang nih ini bambang ganteng ganggu aja nih jadi di belakang kamera ada bambang ganteng namanya Nurholis bin apa lu apa binatang nah itu kelakuannya kayak binatang jadi begini eh yang di depan gue sekarang adalah eh mechanical close holder dari Kohken mungkin beberapa dari kalian ada yang belum pernah dengar koken tuh dari mana sih jadi koken itu dari eh Jepang original Jepang kalau Jepang itu yang kita biasa tahu kan gila speed nah ini kita dari Kohken kalau kita lihat dari dekat jadi ada beberapa tipe nih ada yang eh ininya yang tipenya itu yang pivotnya 29 mili jadi dia lebih besar si pivotnya jarak ininya dari sumbunya jadi koken itu yang yang gua tahu kemarin itu ada tiga ada yang 24 mili ada yang 29 ada yang 30-an gua lupa 30 berapa kalau makin jauh kan dia semakin firm tapi kalau dibandingkan yang 29 mili itu eh dibilang feelnya kalau dibilang emang standar juga nggak seberat itu tapi eh tidak seringkan 24 mili karena paling ringan pasti 24 mili nah ini kemudian 29 mili jadi ada beberapa tipe ada yang eh adjusternya tuh ada adjusternya di atas jadi dia buat ngajar lah eh ngajar si levernya ini ada yang warna hitam ada juga yang warna merah jadi ada beberapa pilihan ada warna merah ada juga yang oh ini nih jadi dia ada di atas adjusternya diputer-puter di atas jadi ada dua tipe yang kita punya sekarang ini kalau namanya tuh yang ini basic ini yang basic yang ini Avanza ini ini tulisannya sih Avanza dapet Avanza sekali lo beli ini langsung dapet Avanza kan tulisannya udah Avanza jadi keunggulannya lagi juga ini kabel si dari switchnya ini dia ada tiga tuh ada yang warna hitam merah sama hijau karena di motor-motor baru sekarang kayak misalnya ZX10R yang baru yang 2021 kalau nggak salah ini kabelnya tiga kalau masih yang lama kan itu pakai yang dua 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 kabel nah ini ya pakai tiga jadi udah plug and play langsung pasang PNP nggak paksa-paksa tapi plug and play jadi bisa kita langsung ke pasang ya mas ini 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 ya makasih saya ngomong sama manajer saya dulu ya tadi briefing nggak ada di briefing nggak ada ini ini salah satu karya kita yang sudah diedit dengan apa sama fotografer andalan kita tuh ZX25 udah beres sertifikat petanah juga Iya bener atas nama Dari Sadikin ya bukan nama saya ya Oh tanah wakaf Oh pantesan gue mau ngejog tapi takutnya viral jangan sih ini mah ya simpen di rumah saya ya jadi ada barang baru ini mewakilkan saja ya jadi kok yang itu nggak cuma dari apa lever clutch tapi ada juga dari beberapa part kayak misalkan CNC atau ini yang buat bleeding kan biasanya kalau di caliper itu kan ada yang buat blitnya tuh yang buat keluarin angin sama eh eh apa namanya break liquid nah ini ada beberapa warnanya ini juga udah CNC tuh original Jepang karena tulisannya Jepang semua udah gitu ada reservoir bracket bracket jadi ini yang buat ditabung minyak rem minyak rem jadi udah udah inget sama selangnya juga nah ini kebetulan dia bahannya titanium wow untuk mereka titanium tuh kokken nah ini ada levernya ini bisa diganti kayaknya Oh iya bisa bisa jadi ini buat spare partnya jadi kalau misalkan kalian amit-amit udah pasang ini terus terjadi hal yang tidak diinginkan sepatnya kita ada ini buat levernya terus ada titan lever pin Oh ini pin buat itu apa di kaliper yang buat eh dispat atau kampas rem nah ini udah ada dia udah CNC juga made in Japan nah bisa baca sendiri lah bahasanya ini apa gue nggak ngerti terus ada dial cuff for Brembo RCS nah nyata dia bisa collect juga sama Brembo jadi dia ngeluarin juga buat pepat Brembo kayak misalnya ini nih eh ini kan kalau di RCS itu kan dia ada yang buat nge-adjuster si levernya nah ini ada yang buat warna-warna kebetulan bahannya sih uh bagus banget ya bahannya ini warna hijau kebetulan kalau kita ada yang warna merah warna warna biru tuh ada dan ini ada patch spring for Brembo nah ini buat kaliper nah ini kebetulan buat P4 yang buat diatasnya itu yang buat di dispat nah kita ada jadi koken nggak cuma eh dari kelas lever doang tapi ada semuanya ada yang buat P4 yang buat pendukung bahkan ada yang buat Brembo jadi mungkin ini juga ada collab-collabnya juga kalau gue cek di video sih ada beberapa apa emang dia collab sama RCS nah dan dia juga kalau dari kokennya sendiri bilang sih kalau gue liat di video itu di luar itu dia eh memacingkan atau menyamakan si desainnya itu sama yang Brembo jadi biar pas dipasang itu matching kelihatannya bener-bener upgrade gitu ya correct me if I'm wrong tapi yang gue liat adalah memang dia finishingnya bagus banget kalau kita biasa liat sama kopling standar mah jauh lah jauh nah ini bisa nih buat dipakai jadi buat sobat DM yang mau part-part koken ini di Bogor udah ada dari kita dari Dane Motor yang mau bisa langsung order atau mau langsung main aja ke bengkel yang mau order caranya gimana jangan lupa pantangin terus kita di Instagram bengkel di Dane underscore motor dan di YouTube channel kita di Dane di Dane Motor jangan lupa like subscribe comment dan share ke teman-teman kalian supaya kita bisa lebih baik lagi kedepannya terima kasih bye-bye ya Mas saya dimana Mas saya dimana Mas saya dimana saya dimana